Halo Pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, seputar belitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Polres Kediri Kota meringkus distributor minuman keras jenis ciu buatan begonang asal Jawa Tengah. Pelaku sempat buruan setelah polisi menggerbe gudang penyimpanannya di Kecamatan Watas Kediri pada 18 April lalu. Pelaku berinisial AL warga Sukoharjo Solo, Jawa Tengah, pria berusia 47 tahun itu, diamankan karena menjadi distributor minuman keras jenis ciu buatan begonang. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang kurir ES, 37 tahun, di wilayah Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada 18 April 2022. Sang kurir terjaring razia saat membawa 4 jiriken dan 12 botol minuman keras jenis ciu di mobilnya. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri Kota lantas melakukan penggerbekan di gudang penyimpanannya di Kecamatan Watas. Di sebuah ruangan di rumah kontrakan yang digunakan sebagai pantipi jatunan nitra itu, polisi mendapati 139 jiriken berukuran 25 liter berisi penuh minuman keras. Berawal dari bawah ya, kita dari bawah, dari kurir ya, kita coba memancing dia, ada mempertagangan kita sebanyak 4 jiriken, dari situ kita kembangkan. Nah kita kembangkan, makanya ketemu beliau ini, yang berada di wilayah Watas ya, di daerah Kabupaten. Kemudian kita lakukan penggerbekan, kita temukan sebanyak 139 jiriken itu. 139 plus yang tadi ada botol sekitar 12 liter, kalau kita total sekitar ada 4200 liter. Ya 4200 liter ini sungguh-sungguh sangat banyak sekali. Makanya ini, dia ini distributor untuk wilayah Kediri, Kediri Kota, mungkin di sekitarnya juga beberapa ngancuk mungkin ataupun combak. Ini barang masih kita dalami dari Sukoharjo ya, pengakuan dari tersangka di daerah wilayah Sukoharjo, makanya kita akan berkondikasi dengan kore setempat. Wahyudi menjelaskan, tak hanya di Kediri, tersangka juga mengedarkan ciu buatan bekonang Sukoharjo di wilayah sekitar, seperti Kabupaten Ngaju. Dalam bisnis yang digeluti sejak dua bulan terakhir itu, AL menjajakannya melalui online, dan barang kemudian diantar dengan jasa kurir. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.